Mobil layanan SIM keliling Direkturat Lalu Lintas Pol Dasulut mulai beroperasi kembali. Beberapa titik di pusat perbelanjaan di Manado menjadi lokasi beroperasinya mobil SIM keliling ini. Pada tatanan normal baru ini, mobil SIM keliling menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Para pemohon yang melakukan perpanjangan SIM harus terlebih dahulu mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak. Sebelum naik ke dalam mobil SIM, para pemohon terlebih dahulu diperiksa suhu tubuh. Dalam proses identifikasi dalam mobil SIM, petugas ditelantas juga turut melakukan hal yang sama. Pemohon tidak diinjinkan berbicara sebelum ditanya petugas. Tidak hanya itu, kapasitas mobil SIM yang dahulunya mencapai 5 hingga 6 pemohon, kini dibetasi 2 hingga 3 orang. Dalam proses pengambilan identifikasi pun, mobil SIM dimatikan dan tidak menggunakan AC untuk memperoleh udara dari luar. Melakukan pengawasan yang melekat kepada petugas maupun masyarakat yang datang, yang dimana masyarakat diharapkan bisa mematuhi protokol 19 yang ada, sesuai mekanisme yang ada. Masyarakat datang, harus wajib mencuci tangan, dicek suhu tubuh oleh petugas dari kesehatan, kesehatan apabila sudah selesai, baru dia bisa masuk ke dalam tahap mekanisme berikutnya. Para pemohon yang datang untuk melakukan perpanjangan SIM mengaku tetap nyaman dalam proses perpanjangan SIM yang dilakukan oleh petugas ditelantas Polda Sulut. Pelayanan di dalam sangat baik dan juga ramah dan sangat cepat. Dalam pelayanannya menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan juga jaga jarak. Cuci tangan juga? Cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Pelayanannya sangat baik. Kebutuhan saya berpanjangan SIMC, dan saya lihat pelayanannya cukup baik. Sebelum masuk, cuci tangan dulu pakai hand sanitizer, dan suhu tubuh. Dan harus pakai masker. Tidak hanya dalam pelayanan perpanjangan SIM, pelayanan dalam bentuk lain pun tetap menerapkan prokes sebagai bentuk pencegahan COVID-19. Ali Paskol, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.